Unrivalet Medicine God Season 125. Bab 1251, memerangi Stoneyman lagi. Ini, apakah ini kekuatan sebenarnya dari token Naga Suci? Melihat adegan ini, Ye Yuan juga sangat terkejut. Sebuah gunung lebih dari 70 ribu kaki, bahkan menampilkan Fury Sword Fire Lotus dengan Evil Extermination Sword, juga tidak ada cara untuk melakukannya sejauh itu. Tapi token Naga Suci ini menyelesaikannya dengan mudah. Huhu, kekuatan ini hanyalah puncak gunung es dari token Naga Suci. Jika alam dewa asal menggunakan token Naga Suci ini, memindahkan gunung dan mengisi lautan sama sekali tidak penting, kata leluhur tua itu sambil tertawa. Mem, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut. Kau akan menerobos. Nenek moyang tua memandang ke arah Ye Yuan dengan heran. Saat ini, semua energi esensi dalam tubuh Ye Yuan melonjak, kerajaannya sangat tidak stabil. Jelas, itu pertanda akan menerobos. Ye Yuan menganggup dan berkata, token Naga Suci menyerap esensi darah leluhur suci dan mengembalikan sejumlah besar esensi surgawi, secara langsung membantu saya untuk menembus kemacetan. Seketika, Ye Yuan tidak ragu lagi, menerobos di tempat. Bagi Ye Yuan, terobosan bidang energi esensi hanyalah air yang mengalir ketika kanal terbentuk. Itu sudah tidak menyebabkan banyak gelombang baginya. Setelah sehari, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Setelah menerobos, Ye Yuan adalah raja surgawi kelas satu. Hanya satu langkah lagi, dan dia bisa mencapai penyelesaian besar. Pada saat itu, dia akan dapat memperbaiki Daodef Yingpil dan menyerang alam dewa yang sesaat dan sesaat. Leluhur tua itu mengamati seluruh proses terobosan Ye Yuan selama ini. Secercah kaget juga melintas di matanya. Saya tidak berharap bahwa metode kultivasi utama Anda sebenarnya adalah formula puncak surgawi juga. Energi esensi murni seperti itu, ketika Anda mencapai penyelesaian besar, orang tua ini mungkin tidak akan cocok dengan Anda lagi. Leluhur tua itu berkata dengan napas emosional. Esensi, energi, dan roh, tiga jalur, apa yang dipupuk Ye Yuan semua adalah seni Divine Dao kelas atas. Setelah mencapai penyelesaian sempurna, kekuatannya akan sangat menakutkan. Sedemikian rupa sehingga akan lebih besar dibandingkan dengan Fang Tian saat itu. Leluhur dibatasi oleh Heavenly Dao, itu sebabnya kamu merasa sangat jengkel. Bukan karena kekuatanmu benar-benar tidak baik, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Nenek Moyang terkekeh dan berkata, apakah kamu pergi sekarang? Ye Yuan menganggup dan berkata, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada ibu, maka aku akan pergi. Nenek Moyang menghela nafas dan berkata, jalan ini sulit, saya berharap Anda cepat sukses. Ketika Ye Yuan kembali ke kolam dingin, di sana secara alami tidak bisa membuang dengan kengganan untuk berpisah dengan Ao Jun. Tapi akhirnya, dia masih berpamitan dan pergi. Menurut perkiraan Ye Yuan, Ao Jun paling lama masih memiliki beberapa dekade umur panjang di dalam kolam kren ini. Membuang hari tambahan, Ao Jun akan berada dalam bahaya yang sedikit lebih besar. Meskipun Frost Keabadian adalah magis, itu juga tidak dapat menghentikan kutukan tanah pengasingan ini. Baginya untuk dapat hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban tersendiri. Nenek Moyang tua mengirim Ye Yuan dan kelompoknya keluar dari hutan bunga persik. Light Light tiba-tiba menatap Ye Yuan dan berkata dengan penuh emosi, kakak, aku benar-benar tidak berharap bahwa kau dan aku sebenarnya masih memiliki asal-usul seperti itu. Tidak heran ketika pertama kali saya melihat Anda, saya merasa sangat ramah. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Dia benar-benar tidak berharap bahwa memasuki God's Fall Mountain Rang kali ini, itu benar-benar menyelesaikan misteri latar belakangnya, dan menemukan ibu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Cahaya putih yang tebal dan tipis bersamanya sebenarnya adalah keturunan saudara perempuan terdekat ibu. Mungkin, semuanya benar-benar ditakdirkan oleh surga. Dia bertemu dengan kemalangan dan memasuki dunia tanpa akhir, lalu memasuki hutan tanpa akhir dan menyelamatkan cahaya putih. Pergi berputar-putar sebentar, dua orang menerobos ke tanah pengasingan bersama lagi. Semua ini disimpulkan oleh kata, takdir. Ya, haha, harimau kecil saat itu sudah menjadi leviathan dari alam surgawi sekarang, Ye Yuan berkata sambil tertawa besar. Wajah White Light tanpa sadar memerah, dan dia balas, untuk mengatakan leviathan, kaulah yang benar, kakak. Kamu sudah menjadi ras manusia dan pemimpin bersama ras iblis. Petik 2 Li Er tersenyum dan berkata, kalian berdua berhenti meniup trompetmu sendiri. Kakak Yuan, kemana kita pergi sekarang? Kang, pergi dari sini, sepertinya kita masih harus melewati wilayah para tukang batu itu. Jika kita pergi, mereka mungkin akan menemukan masalah lagi. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, jika mereka tidak datang untuk menemukan masalah dengan saya, saya masih ingin menemukan masalah dengan mereka. Tuan muda ini ingin melihat apakah mereka benar-benar tidak bisa dibunuh. Ketiga orang itu datang ke kaki gunung. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah katapun. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Ledakan. Sebuah telapak tangan keluar, puing-puing terbang kemana-mana, langsung mencukur sebagian kecil dari gunung. Getaran yang dahsyat ini mengejutkan 10 Stoneymen itu. Sial, siapa ini? Berani mengganggu tidur kita? Raungan Stoneybrave datang. Tiga sosok mendarat, menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Blockhead, Tuan kecil ini, aku, kembali. Stoneybrave tidak bisa menahan diri untuk tidak ditahan. Hanya setelah menatap Ye Yuan untuk waktu yang lama dia ingat siapa Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan ketakutan, kamu. Tidakkah kamu memasuki hutan bunga persik? Bagaimana Anda bisa keluar? Tempat ini berdekatan dengan hutan bunga persik. Stoneybrave secara alami tahu tentang teror hutan bunga persik. Dia telah melihat cukup banyak orang memasuki hutan bunga persik sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah keluar sebelumnya. Tapi manusia di depannya ini benar-benar keluar. Heh, betapapun luasnya dunia ini, di mana aku, Tuan kecil ini, tidak bisa pergi. Hanya hutan bunga persik belaka, Tuan kecil ini akan segera pergi ke wilayah yang dilarang oleh dewa. Ye Yuan berkata dengan jijik. Wilayah yang dilarang dewa, heh, manusia, kamu benar-benar berani membanggakan. Tempat itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dewa alam masuk, itu juga tanpa kembali. Dengan hanya sedikit kekuatan Anda, Anda juga ingin memasuki wilayah yang dilarang oleh dewa. Stoneybrave berkata dengan tak percaya. Kamu tidak bisa pergi, tidak berarti Tuan kecil ini tidak bisa pergi. Kata Ye Yuan. Stoneybrave tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Sungguh lelucon. Anda bahkan tidak bisa melewati saya, Anda masih ingin memasuki wilayah yang dilarang oleh dewa. Saudara, hancurkan dia menjadi panekuk daging untukku. Petik 2. Sepuluh orang bodoh diserang bersama. Tontonan itu benar-benar megah. Kecuali, Ye Yuan menerobos keraja surgawi tingkat pertama, kekuatannya naik tingkat lain. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih kuat. Sosok Ye Yuan bergerak, Fury Swordfire Lotus tiba-tiba menyerang, langsung menyambut tinju besi Stoneybrave. Ledakan. Salah satu lengan Stoneybrave langsung tertiup angin. Dia memandang Ye Yuan dengan ketakutan dan berkata dengan tak percaya. Manusia, sudah berapa lama, kekuatanmu benar-benar meningkat begitu cepat. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, ini baru saja dimulai. Stoneybrave meraung keras, tubuhnya seperti magnet, mengisap puing-puing. Segera, lengannya pulih. Manusia, aku akui kau sangat kuat. Tapi klan batu kita tidak bisa dibunuh. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, itu juga tidak berhasil. Kata Stoneybrave. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, begitukah. Tetapi tuan muda ini tidak percaya bahwa ada seseorang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Ledakan. Seorang Stoneyman langsung diterbangkan menjadi puing-puing batu oleh Furi Swatfire Lotus. Stoneybrave sangat marah ketika dia melihat situasinya. Mengacungkan tinjunya, dia menabrak Ye Yuan. Namun, setelah Ye Yuan menerobos keraja surgawi tingkat pertama, teknik gerakannya mengalami peningkatan yang substansial lagi, dan dia terbang dalam sekejap mata. Pemahat itu yang hancur berkeping-keping kembali dengan sangat cepat. Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengandalkan teknik gerakannya dan berkeliaran di antara sepuluh Stoneyman. Kadang-kadang menyerang, itu langsung menghancurkan batu menjadi berkeping-keping. Namun, Ye Yuan membuka persepsinya sepenuhnya dan menangkap setiap detail dari medan perang. Tiba-tiba, sedikit senyum melintas di sudut mulutnya. Manusia, apakah kamu hanya tahu bagaimana cara menghindar dan bersembunyi? Stoneybrave tidak bisa menangkap Ye Yuan dan tidak bisa menahan amarah yang hebat. Huhu, datang. Ledakan. Sebuah pedang menyerang, langsung menghempaskan seorang tukang batu berkeping-keping. Namun, tindakan Ye Yuan selanjutnya membuat Stoneybrave dan yang lainnya berhenti tiba-tiba. Bab 1252, Jantung Batu Di tangan Ye Yuan, dia menggenggam sepotong kecil kristal abu-abu muda. Kristal ini sangat kecil, menempatkan ditumpukan puing-puing, itu tidak mencolok sama sekali. Bercampur bersama dengan pecahan-pecahan batu itu, orang tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda sama sekali. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, maka ia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ketika Stoneybrave dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka benar-benar panik, dan tidak lagi berani melangkah maju. Huhu, kenapa kalian tidak menyerang lagi? Bukankah kamu masih cukup berani sekarang? Ye Yuan melihat ke arah Stoneybrave dengan senyum lebar dan tiba-tiba beralih ke ekspresi heran dan berkata, Eh, kenapa dia tidak menghidupkan kembali kali ini? Stoneybrave dan yang lainnya terdiam. Mereka semua adalah tukang batu, wajah mereka tidak memiliki ekspresi yang sangat kaya. Tetapi dengan sangat jelas, perasaan tertekan yang ekstrim merayap di antara para tukang batu ini. Semua tidak berbicara lagi, aku ingin tahu seperti apa hasilnya jika aku menghancurkannya. Sepertinya seseorang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak dapat dibunuh. Petik 2 Selesai berbicara, energi esensi berfluktuasi di tubuh Ye Yuan, dan dia akan menghancurkan potongan kristal itu. Stoneybrave menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berkata, Jangan. Kami. Kami mengakui. Dengan dia mengatakan itu, itu sama dengan mengakui bahwa kristal ini adalah titik lemah mereka. Sebenarnya, sudah tidak penting apakah Stoneybrave mengakuinya atau tidak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Heh, itu lebih seperti itu. Jika saya tidak salah menebak, ini adalah titik lemah fatal Anda, bukan? Apa maksudmu tidak bisa dibunuh? Bahkan tidak menghasilkan hal yang baik saat membual. Petik 2 Yang lain tidak bisa menemukan titik lemah Stoneyman, itu karena mereka tidak memiliki kekuatan itu. Ingin menghancurkan pemecah batu ini menjadi beberapa kali dan bahkan menemukan titik lemahnya dari sana, ini bukanlah apa yang bisa dicapai oleh orang kebanyakan. Semua Stoneyman ini setara dengan 10 Raja Surgawi Agung. Kekuatan Stoneybrave bahkan keberadaan puncak di antara 10 Raja Agung Surgawi. Ingin mencapai ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam proses pertarungan itu sebelumnya, Yeyuan mengambil setiap detail lapangan menjadi pemandangannya. Jangan lihat bagaimana gerakannya tidak menentu. Sebenarnya, dia sedang memeriksa para Stoneyman yang hancur setiap saat. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menjatuhkannya, potongan-potongan puing itu akan berputar di sekitar kristal abu-abu muda ini dan bergabung kembali. Oleh karena itu, potongan kristal ini jelas merupakan inti dari kebangunan rohani mereka. Selama mereka menghancurkan kristal ini, mereka kemungkinan besar tidak bisa hidup kembali. Kamu, bagaimana kamu tahu? Saya yakin bahwa saat ini di alam surgawi ini, tidak ada yang tahu tentang titik lemah klan tukang batu saya lagi. Stoneybrave berkata dengan murung. Klan Stoneyman sudah punah di alam surgawi. Seharusnya tidak mungkin ada seseorang yang tahu kelemahan mereka. Tapi, manusia di depan mereka ini benar-benar menemukannya. Ini membuatnya sangat tertekan, sangat bingung. Huhu, kalian semua memiliki kehidupan. Karena ada kehidupan, maka ada titik lemah. Selama satu pencarian dengan tekun, mereka selalu dapat menemukannya. Sekarang, giliran anda untuk menjawab pertanyaan tuan muda ini. Kristal apa ini? Saya merasa itu agak luar biasa. Petik 2 Ye Yuan memegang sepotong kristal kecil ini di tangannya dan menemukan bahwa sebenarnya ada gelombang tipis aneh yang menyebar di dalam. Undulasi ini seperti hati manusia, berdetak tanpa henti. Ini mungkin di mana sumber para pemahat batu dapat menghidupkan kembali berbohong tanpa henti. Ini. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Stoney Brave ragu-ragu. Sepertinya kamu tidak peduli dengan kehidupan anggota klanmu. Karena itu masalahnya. Tahan, aku akan bicara. Aku akan bicara. Ini. Ini adalah heart of Stoney. Itu juga sumber energi dari klan tukang batu saya. Dengan itu, kita akan memiliki aliran energi tanpa akhir, kata Stoney Brave. Uh, jantung batu. Itu juga pas. Tapi, itu seharusnya tidak berhenti di sini, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Meskipun kekuatan para pemahat ini sangat kuat, temperamen mereka sangat langsung dan tidak memiliki banyak kelicikan sama sekali. Stoney Brave sedikit kuno, tetapi juga sangat terbatas. Dibandingkan dengan ras manusia, mereka terlalu jujur dan sederhana. Meskipun seseorang tidak dapat mengamati ekspresi mereka, orang juga dapat mendeteksi banyak hal dari undulasi mereka. Stoney Brave tidak mau berbicara tentang jantung batu. Jelas, ada kekhawatiran lain. Itu juga justru karena titik ini bahwa Ye Yuan tidak melakukan pukulan membunuh. Dia merasa bahwa para tukang batu ini tampaknya memiliki dendam yang luar biasa. terhadap umat manusia. Karenanya, itulah sebabnya dia menyerangnya. Kalau tidak, dengan disposisi Ye Yuan, dia akan lama menghancurkan Heart of Stoney ini. Mengapa dia berbicara begitu banyak dengan Stoney Brave? El Little Brother, Stoney Brave salah. Stoney Brave seharusnya tidak menentangmu. Aku mohon kau membiarkan Stoney Bolt pergi. Kami, kami akan mengantarmu keluar. Stoney Brave sepenuhnya dihasilkan. Dia tidak mau mengatakan rahasia apa yang dimiliki Heart of Stoney ini, tetapi tidak tahu bagaimana cara berbohong. Dia hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk memohon pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, Heh, mungkinkah kamu berpikir Tuan Muda ini sangat santai? Jangan tawar-menawar dengan Tuan Muda ini, Anda tidak punya waktu untuk memilih. Mau bicara atau tidak? Petik 2 Ye Yuan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, energi esensi pada tubuhnya beriak sekali lagi. Mata Stoney Brave berputar, jelas sangat bertentangan. Tetapi dia akhirnya masih menguatkan hatinya dan berkata dengan kejam, Stoney Bolt, maaf. Rahasia Heart of Stoney harus dikubur dalam catatan sejarah. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa hidup. Petik 2 Selesai berbicara, Stoney Brave mengangkat tangannya, dan itu merupakan pukulan. Targetnya sebenarnya adalah jantung batu Stoney Bolt di tangan Ye Yuan. Ye Yuan tidak bisa tidak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Stoney Brave sangat peduli dengan kehidupan dan kematian Stoney Bolt. Tetapi ketika dia dengan paksa bertanya tentang rahasia Heart of Stoney, Stoney Brave sebenarnya membuat resolusi seperti itu. Sepertinya batu hati ini tidak biasa. Sosok Ye Yuan bergerak, dengan ringan menghindari pukulan Stoney Brave. Heh, kamu, pemimpin ini, sebenarnya ingin membunuh anggota klanmu sendiri di depan semua orang. Ye Yuan sengaja mengejek. Huh, kalian semua manusia sangat tercelah. Kakak Stoney Brave melakukannya, bukankah itu semua masih dipaksakan oleh anda? Saudaraku, kita berkelahi dengannya. Hari ini, entah dia mati, atau kita binasa. Bunuh manusia ini, balas dendam untuk Stoney Bolt. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa bukan hanya para tukang batu ini tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengerutu di Stoney Brave, mereka menjadi lebih dibatasi oleh kebencian yang sama pada musuh sebagai gantinya. Heh, tidak menyangka kalau kakak benar-benar menjadi penjahat sekali hari ini. Tapi para tukang batu ini benar-benar jujur dan jujur, kata White Light tanpa daya. Tampaknya ada masa lalu yang sangat tidak menyenangkan antara para Stoney Man dan ras manusia, kata Li Air. Sembilan Stoney Man yang tersisa mengerumuni Ye Yuan. Tapi setelah kekuatan Ye Yuan melejit, mereka tidak cocok sama sekali. Sebaliknya, Ye Yuan membunuh beberapa Stoney Man lagi, memegang Heart of Stoney di tangannya. Ark, sialan manusia, aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba, seluruh orang Stoney Brave tampaknya telah mengamuk. Cahaya mempesona terpancar dari gelabelanya. Ketika para tukang batu yang lain melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka berteriak kaget. Kakak Stoney Brave, jangan. Tetapi Stoney Brave tidak memiliki niat untuk berhenti. Ye Yuan tahu bahwa tempat gelabela itu tepatnya tempat Heart of Stoney berbohong. Gelombang yang menakutkan datang. Ye Yuan benar-benar merasakan sensasi menghadapi kematian. Tidak baik, si bodoh itu akan meledak sendiri. Benar-benar gelombang energi yang menakutkan. Kakak dalam bahaya. Cahaya putih berseru. Ekspresi white light berubah saat dia mengatakan ini. Bab 1253, prasasti penindasan dunia. Mengigit lebih banyak daripada yang bisa kunyah saat ini. Ye Yuan tidak pernah berpikir bahwa orang-orang bodoh ini sebenarnya masih bisa meledak sendiri. Namun, dia tidak benar-benar dicekam rasa takut dan gentar. Mengesampingkan bahwa bahkan tiga Dewi Agung tidak bisa menembus pertahanannya, bahkan jika itu benar-benar dilanggar, art generasi Tyrant Dragon-nya masih bisa memastikan kelangsungan hidupnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Stonebrave ini sebenarnya sangat tegas. Tangan besar Stonebrave melambai, mengirim semua anggota klannya terbang, sementara ia sendiri melaju ke arah Ye Yuan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mengerikan, seperti bom waktu. Pada saat ini, energi lembut tiba-tiba muncul, membungkus Stonebrave di dalamnya. Stonebrave yang awalnya akan meledak dan sudah hampir hancur sebenarnya ditekan kembali. Aura mengerikan itu menghilang tidak seperti itu. Ledakan. Seorang tukang batu berdiri di kerumunan dengan suara keras. Ye Yuan tidak bisa membantu melihat ke arah tukang batu pendatang baru karena terkejut. Ukuran tubuhnya bahkan lebih besar dari Stonebrave. Tingkat bahaya jelas bahkan lebih besar dibandingkan dengan Stonebrave. Kepala Keluarga. Kepala Keluarga. Ketika para pemahat batu itu melihatnya, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Patriark, kamu akhirnya bangun. Manusia sialan ini membunuh Stonebolt, mereka semua. Anda harus membalas dendam untuk mereka. Stonebrave berkata dengan kesedihan dan kemarahan. Dia membenci Ye Yuan sampai ke tulangnya sekarang dan ingin binasa bersamanya. Tentu saja, ini hanya keinginannya yang indah. Ye Yuan memandang kepala besar ini, mirip dengan menghadapi musuh besar. Meskipun pihak lain adalah seorang Stoneman, aura yang berasal dari tubuh pihak lain sebenarnya agak mirip dengan leluhur lama. Mungkinkah orang ini di depan matanya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dewa alam? Energi lembut itu sebelumnya misterius dan sulit dipahami, dan benar-benar menekan Stonebrave yang akan meledakkan diri kembali. Kontrol semacam itu atas hukum energi sama sekali bukan yang dapat dicapai Ye Yuan saat ini. Patriark Stoneman tidak repot-repot dengan Stonebrave, tetapi melihat ke arah Ye Yuan sebagai gantinya dan berkata, manusia, di tubuhmu. Tampaknya memiliki aura yang akrab dengan dewa ini. Dewa ini. Seperti yang diharapkan, pembangkit tenaga listrik dewa alam. Kata-kata Bapak Patriark membuat wajah Ye Yuan dan partainya berubah. Kali ini, sepertinya mereka benar-benar menggigit lebih daripada yang bisa mereka kunyah. Aura yang familiar, alis Ye Yuan berkerut, tidak yakin apa artinya. Sang Patriark Batu berkata, biarkan dewa ini memikirkannya. Sepertinya, aura penekan stela dunia. Alis Ye Yuan terangkat, dan dia mengangkat Vasheaven stela di telapak tangannya dan berkata dengan rasa ingin tahu, kamu membicarakannya. Tatapan Patriark Tukang Batu berbalik niat dan dia berkata, ini, ini benar-benar prasasti penekan dunia. Patriark Klan Tukang Batu, Si Potian, memberi hormat kepada guru. Si Potian tiba-tiba berlutut di tanah dengan satu lutut. Tubuh besar itu mengguncang seluruh gunung sampai mengguncang. Melihat adegan ini, bukan hanya Klan Tukang Batu, bahkan Ye Yuan tertegun juga. Kapan prasasti langit luas menjadi prasasti penekan dunia lagi? Patriark, ini, apa yang terjadi di sini? Stoney Brave dikejutkan oleh adegan ini. Dia serius tidak tahu mengapa Patriark berlutut ke arah manusia. Orang harus tahu bahwa manusia adalah musuh bebuyutan Klan Tukang Batu. Iya, Patriark si, apa kau? Salah. Itu disebut Fast Heaven Stella, bukan Stella Penekan Dunia. Ye Yuan juga berkata agak bingung. Tetapi si Potian berkata, sama sekali tidak akan salah. Aura World Suppressing Stella dicap di Heart of Stoney dari Patriark Klan Tukang Batu, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini sama sekali tidak akan salah. Petik 2. Kali ini, Ye Yuan benar-benar terkejut karena terkejut. Dia juga menganggap bahwa Heart of Stoney sangat penting bagi Klan Tukang Batu. Sesuatu yang bisa dicap di Heart of Stoney, itu seperti kenangan warisan, yang sama sekali tidak akan salah. Lalu masalahnya, mengapa Fast Heaven Valley disebut World Suppressing Stella? Patriark si, kamu bangun dulu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dapatkah Anda memberitahu saya secara detail? Ye Yuan melakukan gerakan mengangkat tangan dan berkata. Tetapi Stoney Brave berkata dengan ekspresi kemarahan yang benar dan berkata, Patriark, Stoney Bolt dan hati batu mereka masih ada di tangan manusia ini. Kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Ye Yuan terkekeh dan berkata dengan canggung, itu hanya bercanda dengan kalian sekarang, jangan menganggapnya benar. Hahaha, sebenarnya, aku hanya ingin tahu rahasia Heart of Stoney, itu saja. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan segera membuang beberapa hati batu. Tiba-tiba, batu-batu yang hancur semua berkumpul di sekitar hati batu. Stoney Bolt dan sisanya pulih kembali. Hati batu ini seperti titik 7 inci ular. Setelah ditangkap oleh seseorang, mereka tidak akan dapat pulih lagi. Meskipun Ye Yuan melepaskan Stoney Bolt dan hati lainnya, Stoney Brave tidak membelinya dan masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Yuan. Dalam pandangannya, Ye Yuan hanya melakukannya karena kekuatan Patriark. Siapa yang tahu bahwa si Potian berkata dengan acuh-ta'acuh, jantung batu adalah tempat esensi dari klan tukang batu saya berada. Untuk seniman bela diri manusia, itu adalah item tonik yang bagus. Ketika seniman bela diri manusia menelan hati batu, kekuatan mereka tidak hanya dapat meningkat pesat, mereka bahkan dapat memahami kekuatan hukum di dalam hati batu secara komprehensif. Awalnya, klan tukang batu saya adalah ras yang kuat di alam surgawi. Namun kemudian, kami ditangkap dan dibunuh tanpa dikekang oleh manusia. Kemudian, untuk menghindari perburuan manusia, itulah sebabnya kami bersembunyi di pegunungan Gatsvol, menambah keberadaan yang lemah hingga saat ini. Petik 2. Kepala keluarga. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata semacam ini kepada manusia? Stoney Brave berkata dengan kaget. Hati batu adalah dosa asal klan tukang batu itu. Baru saat itulah Ye Yuan mengerti mengapa Stoney Brave dan yang lainnya memiliki permusuhan yang begitu kuat terhadapnya. Sebuah ras kuat kuno menurun hingga seperti sekarang ini, itu semua karena manusia serakah. Dengan keserakahan manusia, mereka benar-benar bisa melakukan hal brutal yang luar biasa ini. Tetapi terhadap keterkejutan dan kemarahan Stoney Brave, si potian acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, Tuan Dunia menekan prasasti dunia adalah Tuan Klan Tukang Batu Kami. Bahkan jika dia memusnahkan seluruh klan kita, tidak ada alasan untuk banyak kritik. Sedikit rahasia ini tidak perlu disembunyikan. Jika guru membutuhkannya, ambillah hati batu kami. Tidak ada salahnya juga. Kata-kata si potian mengejutkan setiap orang. Tingkat loyalitas ini menurut pendapat Ye Yuan tidak diragukan lagi loyalitas bodoh. Tapi kata-kata si potian sepertinya tidak bercanda. Dengan kekuatan pihak lain, bahkan jika dia menggunakan suara Dewa Naga, dia mungkin juga tidak cocok. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik pada hati batu. Baru saja, saya agak penasaran. Petik 2. Ye Yuan membuat posisinya diketahui membangkitkan kekek Stoney Brave sebagai gantinya. Kata-kata yang terdengar bagus. Saat ini, Patriark sudah bangun. Tentu saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak tertarik. Tapi White Light tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, heh, dengan kemampuan pemahaman kakaku, apakah dia masih membutuhkan hatimu yang batu untuk memahami Heavenly Dao? Tumbuh dari essence Kirilem sampai sekarang, dia hanya menggunakan 30 dari waktu ke waktu tahun. Stoney Brave berkata dengan tak percaya ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu bohong. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri manusia memiliki bakat luar biasa? Heh, peningkatan kakakku, bukankah kamu juga melihatnya? Sebelum dia memasuki hutan bunga persik dan setelah dia keluar, berapa lama waktu berlalu? White Light berkata dengan dingin. Stoney Brave terkejut. Baru pada saat itulah dia mengingat kembali kejadian ini, dan tidak bisa tidak mempercayai kata-kata cahaya putih. Ye Yuan tidak punya niat untuk berdebat. Dia bertanya kepada si Potian, Patriarksi, Anda mengatakan bahwa prasasti langit yang luas adalah prasasti penekan dunia. Apa artinya ini? Petik 2. Tapi jawaban si Potian membuat Ye Yuan sangat terkejut. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa misi klan tukang batu kami adalah untuk menjaga prasasti penekan dunia. Petik 2. Bab 1254, Alam Surgawi tidak memiliki ras iblis. Saya hanya tahu bahwa leluhur saya menjaga prasasti penindasan dunia dari generasi ke generasi. Sepanjang jalan sampai suatu hari, cahaya World Suppressing Stella tidak lagi menjadi redup. Bencana klan tukang batu kami dimulai saat itu, kata si Potian. Mendengar kata-kata si Potian, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Umat manusia pada dasarnya memusnahkan klan pengrajin karena keserakahan mereka, sementara ras iblis membawa krisis pemusnahan ras ke umat manusia sekarang. Siapa yang benar dan siapa yang salah, Ye Yuan tidak berdaya untuk berdebat juga. Orang hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah adalah mangsa dan pesta yang kuat. Meskipun Ye Yuan adalah pemimpin ras manusia, dia tidak bisa mewakili ras manusia. Mungkin masih ada ras lain yang sudah benar-benar terkubur dalam sejarah-sejarah. Tapi sebagai anggota ras manusia, Ye Yuan memiliki tugas yang tidak terduga untuk melawan ras iblis. Adapun klan tukang batu, Ye Yuan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan mereka dan membiarkan mereka melanjutkan. Tentu saja, jika ada peluang patriarksi, mengenai tindakan umat manusia, Ye ini sangat menyesal. Jika saya bisa memadamkan kekacauan ras iblis, Ye ini pasti akan membuka sebagian wilayah di alam surgawi dan membiarkan semua orang memiliki tempat untuk beristirahat, kata Ye Yuan dengan tangan yang digenggam. Meskipun Ye Yuan bukan dari beberapa karakter yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, terhadap klan memusnahkan perilaku semacam ini, ia merasa bahwa itu bertentangan dengan surga dan akal. Umat manusia yang menderita malapetaka ini mungkin bukan tanpa alasan dari klan tukang batu. Iblis balapan, saya ingat bahwa alam surgawi tidak memiliki ras ini, si Potian tiba-tiba berkata. Kejutan Ye Yuan ini sama sekali tidak signifikan. Tidak punya lomba ini. Dia tidak meragukan kata-kata si Potian. Dia tidur di sini tanpa tahu berapa puluh ribu tahun. Bahkan mungkin selama satu juta tahun. Itu juga untuk mengatakan bahwa di era di mana si Potian aktif, alam surgawi tidak memiliki ras iblis, ras ini. Lalu, dari mana ras iblis saat ini berasal? Ye Yuan agak terganggu. Kamu, kamu yakin? Alam surgawi begitu besar, mungkinkah ada beberapa ras yang tidak Anda ketahui? Ye Yuan merasa dia masih harus mengkonfirmasi sedikit. Bagaimanapun, alam surgawi terlalu besar. Terlepas dari daerah yang sudah dikenal, masih ada banyak tanah yang tidak diketahui. Mungkin ras iblis lari dari sana. Namun, si Potian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, alam surgawi tidak sebesar yang Anda bayangkan. Tempat-tempat yang bisa dicapai oleh pembangkit tenaga dewa alam jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Tapi, saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada beberapa ras iblis. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan sedikit menenangkan emosinya saat ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, Patriark Si, lalu apakah Anda pernah mendengar sebelum Immortal Grove Regen nama ini? Si Potian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengar sebelumnya. Lalu, apakah Anda tahu jika masih ada alam yang lebih tinggi di atas alam dewa asal? Atau mungkin, menerobos ke alam dewa asal, akankah seseorang naik ke dunia pesawat yang lebih tinggi? Ye Yuan membuat pertanyaan terperinci. Menurut apa yang aku tahu, alam dewa asal seharusnya tidak menjadi titik akhir. Kekuatan leluhur klan tukang batu saya harus naik di atas alam dewa. Namun, sepertinya mereka juga tidak naik ke dunia pesawat yang lebih tinggi, kata Si Potian. Semakin dia bertanya, semakin membingungkan Ye Yuan. Nenek Moyang lama pernah berkata sebelumnya, kekuatan, nenek Moyang, empat simbol itu tidak terbayangkan. Bahkan berkuda di atas rilem dewa asal. Ye Yuan masih ingat tanah roh leluhur di klan macan putih saat itu. Leluhur suci harimau putih mengangkat hidungnya di alam dewa. Ini juga untuk mengatakan bahwa bahkan jika seseorang menerobos ke alam dewa asal, mereka juga tidak dapat naik. Lalu, dari mana ras iblis itu berasal? Ye Yuan merasakan seribu pikiran bingung untuk hadir, seperti bola kekacauan besar di benaknya, benar-benar tidak dapat memilah. Lupakan, lupakan, karena aku tidak bisa menyelesaikannya, maka aku akan mengabaikannya. Patriark si, sebelumnya semuanya salah paham. Ye Yuan tidak punya niat menyinggung. Kami masih memiliki masalah mendesak dan akan mengambil cuti kami di sini, Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam. Kemana guru pergi? Si Potian bertanya. Kita akan pergi ke daerah yang dilarang oleh dewa untuk menemukan kayu suci kunwu. Ye Yuan tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur. Stonebrave mau tak mau terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, kalian benar-benar ingin pergi ke daerah yang dilarang oleh dewa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bisakah ini masih palsu? Stonebrave bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sesumbar. Dia tidak menyangka itu benar. Kami akan pergi bersamamu. Si Potian tiba-tiba berkata. Ini, wilayah yang dilarang oleh dewa sangat berbahaya. Patriark si, klan anda sudah beberapa ini saja. Tidak perlu mengambil risiko dengan saya, Ye Yuan membeku dan berkata. Tapi sikap si Potian sangat tegas dan dia berkata, misi klan tukang batu adalah untuk menjaga prasasti penekan dunia. Karena anda adalah master stela penekan dunia, kami tentu harus mengikuti anda. Bahkan jika tulang kita digiling menjadi bubuk, kita tidak akan menyesal juga. Petik 2 Ye Yuan tidak berpikir bahwa sikap si Potian ini sebenarnya sangat tegas. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk memilih. Perjalanan ini, dia sendiri sebenarnya juga tidak memiliki banyak jaminan. Jika dia melibatkan klan tukang batu dan mengakibatkan klan mereka dimusnahkan, Ye Yuan akan merasa sulit untuk menetapkan pikirannya di timur. Bagaimana dengan ini? Kalian tinggal di sini sementara. Jika aku bisa keluar dari wilayah yang dilarang oleh dewa, aku akan membawa kalian keluar. Bagaimana dengan itu? Ye Yuan memikirkannya dan berkata. Jika dia mampu menerobos ke alam dewa, semuanya secara alami akan diselesaikan dengan sangat mudah. Kekuatan si Potian lumayan, mungkin saya bisa membantu Tuhan. Master, terlepas dari apakah anda setuju atau tidak, si Potian harus mengikuti anda. Ye Yuan tidak berdaya. Kekuatan si Potian ini mungkin bahkan di atas kekuatannya. Jika dia benar-benar ingin mengikutinya, dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Baiklah kalau begitu, kalian tidak melawan. Di masa depan, kalian semua akan tinggal di artefakuasi ilahi saya. Ketika aku membutuhkan kalian semua, Tuhan muda ini secara alami akan memanggil kalian, Ye Yuan menghela nafas dan berkata. Berangkat dari wilayah klan tukang batu itu sudah tidak jauh dari daerah yang dilarang dewa. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu, pesta Ye Yuan akhirnya melangkah ke batas-batas wilayah yang dilarang oleh dewa. Kaka, wilayah yang dilarang oleh dewa ini hanya mirip dengan kota hantu. Itu terlihat sangat suram dan sunyi. Saya merasakan merinding merambah seluruh tubuh saya. White Light tanpa sadar bergidik dan berkata. Di depan mereka ada hamparan kesedihan. Melihat sekeliling, gelombang aura mengerikan datang. Tidak hanya White Light memiliki perasaan ini, bahkan Ye Yuan juga memiliki perasaan hampir mati lemas. Seolah-olah setiap helai rumput dan pohon di sini memiliki rasa yang luar biasa. Tempat ini tampaknya dunia yang sama sekali berbeda dari dunia luar. Tiba-tiba, lonceng alarm Ye Yuan berbunyi. Hati-hati. Dua garis cahaya darah yang menakutkan tiba-tiba melintas, menyelinap menyerang mereka dari belakang. Persepsi Ye Yuan sangat sensitif, tapi dia hanya menangkapnya ketika baru saja akan tiba. Target dua garis lampu darah ini tepatnya adalah White Light dan Li Air. Dua garis lampu darah datang terlalu cepat. Li Air dan White Light tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kekuatan kedatangan sangat kuat. Domain pedang. Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Ye Yuan diblokir di depan White Light dan Li Air dengan sepak terjang. Gemuruh. Gemuruh. Dua garis-garis darah membombardir tepat ke tubuh Ye Yuan tanpa penyimpangan. Uh huar. Ye Yuan langsung memuntahkan setegup darah segar, tubuhnya terbang mundur. Bahkan seni geren agung Starbus ketiga agung tidak melanggar pertahanan Ye Yuan. Dua garis cahaya darah yang sederhana ini benar-benar melukai Ye Yuan saat mereka menyerang. Kakak laki-laki. Kakak Yuan. Ketika White Light dan Li Air melihat adegan ini, mereka berteriak kaget pada saat yang sama. JJ, pertahanan yang kuat. Sepertinya Anda mempelajari seni kura-kura hitam harta karun kura-kura tua itu. Tapi, masih jauh dari sempurna. Tawa aneh terdengar, sosok Zuge Kingsuan muncul di garis pandang tiga orang. Bab 1255, Divine Dao Tahap Kedua. Zuge Kingsuan. Ketika tiga orang melihat Zuge Kingsuan, ekspresi mereka tidak bisa membantu untuk berubah. Ye Yuan berpikir bahwa Zuge Kingsuan sama sekali bukan pertandingan Ligui. Tidak menyangka bahwa dia benar-benar melarikan diri dari ruang Sol Reviningsek. Namun, sepertinya seluruh temperamennya mengalami transformasi yang sangat besar. Heh, apa kamu sangat terkejut? Tidak menyangka aku akan melarikan diri dari tempat itu, kan? Petik 2. JJ, nak, kamu sangat sopan, untuk benar-benar tahu cara membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Tetapi upaya 1 juta tahun kursi ini dikurangi menjadi nol dalam sehari. Kemarahan ini, kamu harus menerimanya. Dari mulut yang sama, dua suara yang benar-benar berbeda benar-benar melompat keluar, membuat trio Ye Yuan sangat tercengang. Tapi Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat juga. Master Sekte Jiwa Pemurnian Jiwa, Ligui, tampaknya telah merasuki tubuh Zuge Kingsuan. Kecuali, ini berbeda dari merebut kepemilikan. Zuge Kingsuan masih memiliki kesadarannya sendiri. Tapi Zuge Kingsuan saat ini memang memberinya aura yang sangat berbahaya. Setelah keterkejutan itu, Ye Yuan tenang dengan sangat cepat dan berkata dengan tawa besar, hahaha. Surga Raja Surgawi yang menstabilkan benar-benar berakhir dalam situasi seperti itu, tidak menjadi hantu atau manusia saat ini. Jika membiarkan dunia luar tahu, itu mungkin akan menjadi cerita yang akan diturunkan di seluruh dunia surgawi, kan? Wajah Zuge Kingsuan jatuh. Meskipun ia dirasuki secara spiritual oleh Ligui sekarang, ia masih mempertahankan setengah dari kepribadiannya yang dulu. Dia, orang ini, paling dihargai. Ditembak oleh Ye Yuan, dia segera akan menyala. Pegang kudamu. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit pengekangan ini, bagaimana Anda bisa menyelesaikan hal-hal penting? Ligui mendesak. Kau tutup mulut untuk kursi ini. Apapun omong kosong, tunggu sampai kursi ini membunuh Ye Yuan sebelum berbicara. Bagaimana mungkin Zuge Kingsuan masih mendengarkan, memotongnya sekaligus? JJ, tanpa dewa ini, apa menurutmu kau bisa membunuh bocah ini? Tidak perlu kamu untuk mengambil tindakan. Apakah Anda berpikir bahwa nama surga raja yang menstabilkan surga ini disebut sia-sia? Petik 2 Baiklah, baiklah, dewa ini tidak akan campur tangan. Sebentar lagi, jangan datang dan memohon dewa ini. Selesai berbicara, Ligui tidak lagi bersuara, sepertinya menyerahkan hak kontrol tubuh. Ye Yuan, kali ini, bahkan jika kaisar langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Zuge Kingsuan berkata dengan sengit. Tapi Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, terakhir kali, aku bertanya-tanya siapa yang melarikan diri seperti anjing. Huh, terakhir kali, jika bukan karena Anda terlibat dalam intrik dan skema, bagaimana kursi ini mungkin kalah dari Anda. Zuge Kingsuan berkata dengan jijik. Hanya yang lemah yang akan menemukan alasan untuk kegagalan mereka sendiri, kata Ye Yuan dengan dingin. Lalu, kursi ini akan terlihat hari ini, seberapa kuat dirimu. Zuge Kingsuan tertawa dingin dan tiba-tiba melepaskan satu jari. Jari Ki yang mendalam. Dengan satu jari melepaskan, angin dan awan bergerak. Tatapan Ye Yuan menunjukkan ekspresi jijik, dan dia berkata dengan senyum dingin, langkah ini lagi. Bisakah kamu membuat sesuatu yang baru? Petik 2. Selesai berbicara, pedang pembasmi jahat Ye Yuan melambai. Fury Swordfire Lotus keluar dengan peluit, menyambut jari Ki mendalam Zuge Kingsuan. Namun, tepat pada saat ini, Ye Yuan hanya merasa dadanya mati lemas, energi esensi seperti itu diblokir. Gerakan Fury Swordfire Lotus ini sebenarnya hampir tidak melepaskan. Ledakan. Bagaimana bisa Fury Swordfire Lotus yang setengah matang menjadi pertandingan Ki Finger yang hebat? Dada Ye Yuan tampaknya telah dipukul oleh kekuatan yang luar biasa. Membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk besar darah, tubuh terbang mundur dan menabrak tanah dengan kejam, darah segar membasahi pakaiannya. Kaka Yuan. Kaka laki-laki. Li Air dan White Light menjadi pucat karena ketakutan, tidak berharap bahwa itu benar-benar akan menjadi hasil seperti itu. Ye Yuan berjuang berdiri, organ internalnya sudah mengalami trauma masif. Untungnya, dia memiliki seni generasi naga Tyron dan saat ini sedang memulihkan lukanya dengan hirup pikuk. J.J., rasa kutukan Ghost Spirit Dewa ini masih tidak buruk, kan? Li Gui berkata dengan tawa yang aneh. Ye Yuan tahu bahwa masalahnya ada pada dua garis cahaya darah sebelumnya. Dia tidak merasakannya sebelumnya, tetapi beredar energi esensi sekarang, Ye Yuan merasa bahwa ada dua kekuatan aneh yang menghubungkan dadanya, membuat energi esensinya lambat. Perasaan semacam ini agak mirip dengan dewa pelindung manik-manik darah enam pelindung besar saat itu. Hanya saja dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat dari itu. Ini seperti menanam kutukan pada tubuh Ye Yuan. Bahkan jika dia menggunakan origin Spiritism Spiritwood, dia juga tidak dapat membersihkannya. Seperti yang diharapkan, layak menjadi mantan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Puncak. Cara-caranya tidak terbayangkan. Kecuali, sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan, membuat ekspresi Li Gui berubah. Kutukan Ghost Spirit, kan? Kedengarannya sepertinya sangat mengesankan. Aku ingin tahu apakah, Gui Li tahu bagaimana cara membatalkan kutukan Ghost Spirit ini atau tidak. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Sosok merah darah tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan. Ekspresi Li Gui sangat buruk. Mengerikan giginya dengan kebencian, dia berkata, Aku bertanya-tanya mengapa miriat soul flag menghilang. Ternyata itu benar-benar mendarat di tanganmu. Li Gui secara pribadi menghaluskan hantu jahat ini. Dia secara alami tahu kehebatan hantu jahat ini. Seniman bela diri biasa, bahkan jika ranah kultivasi mereka sangat tinggi, ingin menaklukkan hantu jahat ini juga tidak mungkin. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Yuan menundukkan hantu-hantu jahat ini. Memikirkan usahanya bertahun-tahun menjadi gaun pengantin untuk Ye Yuan, Li Gui merasa seperti dia ditanami kutukan Ghost Spirit, sangat tertahan. Gui Li tampaknya tidak melihat Li Gui. Dia memanggil delapan hantu jahat lainnya dan mulai mengucapkan mantra pada Ye Yuan. Hantu-hantu jahat itu sangat jelas tentang gerakan Li Gui. Jika Li Gui berada di puncaknya, mereka secara alami tidak bisa menyelesaikan kutukan Ghost Spirit ini. Tapi sekarang, kekuatan mereka sudah cukup. Bagaimana bisa semudah itu untuk membatalkan kutukan? Heh, kursi ini akan membiarkan Anda melihat pada apa jenis kekuatan yang dimiliki nomor satu Realm Divine. Ekspresi Suge Kingsuan berubah dingin, dan dia menunjuk satu jari sekali lagi. Surga yang dalam, jari. Suge Kingsuan berteriak dengan dingin. Kekuatan jari ini benar-benar tak terbayangkan. Jari bencana mendalam, jari kim mendalam, jari surga mendalam, ini jelas teknik bela diri yang diturunkan langsung dari garis keturunan yang sama di dalam sutra hati Brahma. Untuk dapat memahami sampai tingkat tertentu, kekuatan itu benar-benar tidak terbatas. Selanjutnya, Suge Kingsuan bahkan memahami domain Dao-Dao. Dengan penambahan domain, kekuatannya bahkan lebih kuat lagi. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, tidak heran kau begitu sombong. Ternyata Anda memahami hukum tahap kedua di Find Dao. Sayang sekali, apakah Anda pikir hanya Anda yang memahaminya? Cahaya kemasan berkedip di tubuh Ye Yuan. Sebuah telapak tangan keluar dengan momentum luar biasa. Koiling Dragon Heaven Palem yang menghancurkan. Teknik bela diri balap naga Yuan Ye meningkat sangat cepat. Ketika di tanah pengasingan, di bawah bimbingan leluhur, ia menerobos ke Divine Dao tahap kedua dalam sekali jalan. Hukum tahap kedua Dewa-Dewa, yang berhubungan dengan itu adalah kekuatan Dewa-Dewa untuk tahap menengah. Awalnya, pemahaman hukum Suge Kingsuan dan Spirit Bristle Divine King berada pada tingkat yang sama, kebanyakan pada tahap akhir tahap pertama di Find Dao. Tidak tahu petunjuk seperti apa yang diterima Suge Kingsuan dari Kanuo, kekuatannya benar-benar meningkat pesat, dan sudah menembus tahap kedua di Find Dao. Sangat memalukan bahwa pemahaman hukum Ye Yuan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Suge Kingsuan. Koiling Dragon Heaven tahap kedua dari Divine Dao Palem menghancurkan versus jari surgawi tahap kedua di Find Dao. Awalnya, itu harus menjadi serangan yang sangat cocok dalam kekuatan. Tapi Ye Yuan memiliki penambahan tubuh emas sembilan transformasi, mengirim Suge Kingsuan terbang dengan satu telapak tangan. Heh, nomor satu Rilem Divine, benar-benar tidak tahu malu. Ye Yuan berkata dengan jijik. Bab 1256, Pedang Monumental. Setelah telapak tangan, sembilan hantu jahat berputar di sekitar Ye Yuan dan membaca mantra. Segera, itu benar-benar menghilangkan kutukan Ghost Spirit-nya. Mustahil, kamu, bagaimana kamu bisa memahami hukum tahap kedua di Find Dao? Nak, kamu akan membayar harga untuk tindakanmu. Terlepas dari apakah itu Suge Kingsuan atau Ligo, mereka berdua marah karena marah pada saat ini. Nomor Rilem Surgawi yang dia banggakan diambil, yang lain miriat Sol Flake yang dia habiskan dengan upaya yang sangat melelahkan disempurnakan menjadi harta oleh orang lain. Perasaan semacam ini hanya membuat orang menjadi gila. Ye Yuan berkata tanpa daya, kalian berdua menjadi eksentrik. Siapa yang harus saya jawab? Hei, bocah, kau bukan lawannya. Biarkan aku, Ligui berteriak dengan aneh. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku, Raja Surgawi yang menstabilkan surga, mungkin bukan lawannya. Suge Kingsuan berkata, tidak yakin. Dia masih ingat bahwa di luar kota suci saat itu, sangat sewenang-wenang baginya untuk membunuh Ye Yuan. Sudah berapa lama berlalu? Dia bukan lagi lawannya sejauh ini. Ekspresi Suge Kingsuan berkedip tanpa henti. Jelas, dua jiwa surgawi saat ini terkunci dalam perselisihan sengit demi memperebutkan hak kontrol tubuh. Kamu bodoh. Apakah Anda berpikir bahwa bakat Anda nomor satu di bawah langit? Bahkan ayahmu, aku, tidak berani mengatakan bahwa aku juga nomor satu di bawah langit. Dengan hanya orang-orang seperti Anda, orang ini. Li Gui berkata, Huh, itu karena kursi ini tidak lahir di era Dao-Dao. Kalau tidak, prestasi kursi ini mungkin tidak dibawa prestasi Zuozong. Tapi Suge Kingsuan dipenuhi dengan keyakinan. Akhirnya, diri sejati Suge Kingsuan masih menduduki inisiatif tubuh. Ekspresinya berubah dingin, tatapannya penuh kegilaan. Semua energi esensi dalam tubuhnya mendidih. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, tatapan Ye Yuan berubah niat, dan dia akhirnya menjadi serius. Apa kamu marah? Pemahaman hukum Anda belum cukup untuk melepaskan teknik bela diri tingkat ini. Dengan paksa melepaskannya, kekuatan hukum akan menyedotmu kering. Dari mulut Suge Kingsuan, Li Gui berteriak dengan aneh. Benar saja, tubuh Suge Kingsuan mengerut dengan cepat. Tapi dia masih melepaskan langkah ini tanpa berbalik. Kebenciannya terhadap Ye Yuan sudah mencapai titik mengabaikan segalanya. Kebencian semacam ini bahkan lebih dari kecemburuannya. Gila, kamu orang gila. Jika Anda membiarkan kursi ini mengambil tindakan, mengapa ada kebutuhan untuk binasa bersamanya? Kamu bodoh. Li Gui memberikan serangkaian tangisan aneh, tetapi Suge Kingsuan benar-benar mengabaikannya. Dia ingin binasa bersama dengan Ye Yuan. Luar biasa, keilahian, jari. Suge Kingsuan, yang sudah mengerut hingga penampilan mumi, berteriak teknik bela diri terakhir ini keluar dari mulutnya. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum dingin dan berkata, heh, binasa bersama. Anda terlalu banyak berpikir, teknik bela diri semacam ini yang digunakan dengan paksa juga cocok untuk binasa bersama saya. Wosh. Ye Yuan mengeluarkan pedang pembasmi jahat. Niat pedang yang menakutkan mengembang ke langit. Aura Suge Kingsuan kuat, tapi niat pedang Ye Yuan ini lebih kuat darinya, menaungi dia langsung. Menyaksikan momentum mengesankan Ye Yuan, Li Gui berteriak kaget lagi, pedang pembasmi jahat. Ini adalah level ketiga evil extermination sword formula, monumental sword. Kamu kepala babi. Meskipun formula pedang pembasmi jahat tidak memiliki nilai, memahami pedang monumental, kamu sama sekali tidak cocok. Petik 2. Li Gui jelas memahami formula pedang pembasmi yang jahat dengan sangat baik. Ye Yuan belum bergerak, dan dia sudah melihat menembus kedalaman. Formula pedang pembasmi jahat adalah garis besar umum dari Fast Heaven Sword Art. Ini pada dasarnya tidak memiliki tingkat, tetapi dalam hal kekuatan, gerakan pedang monumental ini, benar-benar jauh lebih kuat daripada jari divinity mendalam yang setengah matang milik Suge Kingsuan. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Li Gui tahu bahwa Suge Kingsuan adalah seorang jenius yang muncul sekali setiap seratus ribu tahun dan awalnya menaruh harapan besar padanya. Tetapi ketika dia melihat pedang milik Ye Yuan ini, dia tahu bahwa Suge Kingsuan dan Ye Yuan sama sekali tidak berada di level yang sama. Ye Yuan benar-benar jenius yang muncul sekali setiap juta tahun. Bahkan surga mutlak saat itu juga pasti tidak memiliki bakat Ye Yuan. Meskipun formula pedang pembasmi jahat adalah bab dasar Fast Heaven Sword Art, sama sekali tidak mudah untuk memahami hukum di Feindao. Sebaliknya, memahami seni pedang ini sangat sulit. Tapi, Ye Yuan sebenarnya sudah memahami ke tingkat ketiga, pedang monumental. Yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan akan mulai secara resmi menumbuhkan Fast Heaven Sword Art. Itu adalah metode kultivasi yang benar-benar menakutkan. Namun, jari divinity yang mendalam sudah menjadi kartu truf terakhir Suge Kingsuan. Dia dengan keras kepala menggunakan langkah ini untuk memiliki pertarungan yang menentukan dengan Ye Yuan. Gemuruh. Dua hukum di Feindao yang luar biasa mendalam bertabrakan. Sebuah gelombang yang menakutkan menyebar, langsung meratakan lingkungan yang semula sepi. Pertikaian ini layak disebut konfrontasi puncak alam surgawi. Raja Surgawi nomor satu yang telah bertahan selama 2000 tahun secara resmi mundur dari panggung sejarah hari ini. Bahkan jika Suge Kingsuan mendapatkan bimbingan Kanuo, konsepnya sedikit lebih terampil. Bahkan jika rana energi esensinya bahkan lebih tinggi dari milik Ye Yuan. Hasilnya masih kekalahan total. Tubuh Suge Kingsuan seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang mundur tanpa daya, menabrak tanah dengan keras, dan tidak lagi bersuara. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Namun, situasi Ye Yuan tidak dianggap baik. Luka yang sebelumnya sudah tidak ringan. Kali ini, dengan paksa mengerahkan pedang monumental, itu hampir menguras semua energi esensinya. Jangan melihat bagaimana antara Ye Yuan dan Suge Kingsuan, hanya ada perbedaan dari dunia kecil-kecil. Tapi pertarungan ahli semacam ini, jika Ye Yuan tidak menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Baginya untuk dapat mengalahkan Suge Kingsuan, itu sepenuhnya karena hukum Divine Dao menghancurkan. Ekspresi Ye Yuan seputih kertas, seluruh tubuhnya mati kelelahan. Apakah kamu baik-baik saja, kakak? Setelah mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan hanya sedikit kekurangan energi esensi, White Light berkata dengan ekspresi bersemangat, haha, benar-benar luar biasa. Tidak menyangka bahwa kakak, formula pedang pembasmi jahatmu sebenarnya sudah menembus ke tingkat ketiga. Saya berpikir bahwa bakat Anda dalam pedang dao tidak sedikitpun lebih rendah dari atafism Dragon Soul. Kakak, Anda menghabisi raja surga yang menstabilkan surga. Sekarang, kaulah nomor satu alam surgawi sejati. Petik 2. Ye Yuan menelan energi esensi memulihkan pil obat dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil tersenyum, nomor satu realm divine. Huhu, itu hanya lelucon. Senior Fang Tian datang dengan ini untuk memotivasi seniman bela diri ras manusia untuk berjuang maju. Apa yang tidak diperhitungkan di dalam terlalu banyak, sayang sekali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hanya Suge King Suan, orang-orang semacam ini, yang akan tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Alam surgawi terlalu besar, bahkan jika Fang Tian bisa mengorek rahasia surga, itu juga tidak mungkin untuk memperhitungkan semua orang. Setidaknya di dalam Godsfall Mountain Rang ini, ada cukup banyak keberadaan kuat yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada sepuluh Raja Surgawi Agung. Dan di dalam wilayah terlarang yang menakutkan ini, yang tahu berapa banyak keberadaan kuat yang ada. Alam surgawi nomor satu, bahkan surga mutlak saat itu juga tidak berani membuat kebanggaan sebesar itu, kan? Suge King Suan menganggap dirinya tinggi dan secara paksa menduduki tempat pertama sepuluh Raja Surgawi Agung tahun, dan benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit. Dia tidak membayangkan bahwa dia hanyalah katak di dasar sumur. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah. JJ, nak, aku benar-benar harus berterima kasih banyak. Si bodoh itu dipukuli olehmu sampai dia tertidur. Dewa ini akhirnya bisa mengendalikan tubuh ini. Suge King Suan yang awalnya tidak memiliki banyak aura lagi tiba-tiba melonjak dengan momentum yang mengesankan. Bab 1257, kombo berganda. Pergilah. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, membuat keputusan cepat dan langsung menempatkan dirinya dan Li R pergi ke dalam pagoda surga luas, dan menempelkannya ke tubuh White Light. Dia dan White Light tidak membutuhkan banyak komunikasi sama sekali. Satu pandangan sudah cukup. Hampir langsung, White Light menampilkan teknik gerakannya dan berlari seperti orang gila. Meskipun White Light tidak memiliki kemampuan teleportasi yang lebih besar seperti Ye Yuan, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Ye Yuan. Nama cahaya mengalir cahaya putih tidak disebut sia-sia. Bahkan Li Gui juga tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat menentukan, dan benar-benar berbalik dan berlari. Terkejut sesaat, White Light sudah menghilang. JJ, bocah ini memang berbakat. Dia tidak jorok sama sekali ketika melakukan sesuatu. Tidak tahu berapa kali lebih kuat dia dibandingkan dengan suge kingsuan si bodoh itu. Petik 2 Setelah kejutan ringan, Li Gui memuji, dan sosoknya bergerak, mengejar cahaya putih. Sosoknya sebenarnya secepat kilat dan bahkan jauh lebih cepat daripada cahaya putih. Kejutan White Light sama sekali tidak signifikan dan berkata kepada Ye Yuan di dalam Fast Heaven Pagoda, Big Brother, kecepatan orang ini sangat cepat. Abaikan dia, kamu lari saja dan tunggu instruksiku. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan pada saat ini sedang sangat memulihkan energi esensi di dalam pagoda Fast Heaven. Cahaya putih dan tokoh Li Gui, satu di depan dan satu di belakang, bergegas dengan cepat melalui wilayah yang dilarang oleh dewa. Pengejaran ini 4 jam. Dua orang yang sudah masuk dewa tahu seberapa jauh ke wilayah yang dilarang dewa. JJ, bocah, kecepatanmu lumayan. Tapi mainkan kecepatan di depan kursi ini, ini menunjukkan sedikit keahlianmu di depan seorang ahli. Petik 2 Li Gui tertawa aneh. Jarak White Light darinya hanya sekitar 100 ribu kaki. Cahaya putih. Tepat pada saat ini, sosok White Light tiba-tiba menghilang. Ekspresi Li Gui berubah. Perasaan bahaya membanjiri hatinya. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang surga bergema. Gelombang energi yang mengerikan menyerang. Ekspresi Li Gui berubah lagi, dan dia berseru. Token naga suci. Tuan dari klan naga, anak yang hebat. Petik 2 Li Gui ini memang layak menjadi pukulan besar dewa rilem saat itu. Itu sangat akrab dengan token naga suci juga. Tapi Li Gui tidak panik saat menghadapi bahaya. Kedua tangannya dengan cepat melukis sesuatu di depan dadanya. Kekuatan hukum Dao Surgawi yang kuat secara instan memadat dan terbentuk. Jimat menggambar hantu. Ledakan. Serangan The Secret Dragon token tiba dengan melolong. Jimat gambar hantu itu baru saja selesai, dan serangannya sudah tiba. Bahkan jika talismen menggambar hantu Li Gui sangat kuat, sosoknya juga hancur terbang mundur, jeroannya bergolak. Token naga suci sangat kuat. Sayang sekali kau terlalu lemah. Li Gui berkata dengan jijik. Apakah begitu? Suara Ye Yuan terdengar di samping telinga Li Gui seperti Jimat yang mempercepat kematian. Kejutan Li Gui ini sama sekali tidak sepele. Kapan Ye Yuan tiba-tiba teleport di sampingnya? Namun, Ye Yuan tidak akan memberinya waktu untuk berpikir. Seekor naga mengaum ke langit. Suara Dewa Naga. Ye Yuan hanya seratus kaki jauhnya dari Li Gui saat ini. Jenis amplitudo semacam ini bisa digambarkan dengan mengerikan. Li Gui seperti tersengat listrik, seluruh tubuhnya berkedut. Bahkan putih matanya bergulir. Namun, Li Gui adalah mantan puncak keberadaan Heaven Glimpse pada akhirnya. Sama seperti leluhur lama, menghadap suara Dewa Naga, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk membalas. Meskipun Li Gui tidak dapat melepaskan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Dewa Alam, kekuatannya mungkin bahkan di atas kekuatan Fang Tian. Setelah semua, Li Gui dulunya puncak keberadaan Heaven Glimpse Deity Realm. Kekuatan hukum yang aneh dikeluarkan dari tubuhnya. Kecuali, kekuatan penetrasi suara Naga Dewa terlalu kuat. Bahkan jika kemampuannya luar biasa tangguh, itu juga tidak dapat sepenuhnya mengisolasi kekuatan suara Dewa Naga. Kombo ganda ini telah lama dihitung oleh Ye Yuan. Meskipun kekuatan token Naga Suci kuat, berurusan dengan Li Gui pembangkit tenaga listrik semacam ini, Ye Yuan memperhitungkan bahwa itu sedikit kurang. Sama seperti yang diharapkan Ye Yuan, meskipun serangan menyelinapnya memiliki efek, itu tidak menimbulkan ancaman yang terlalu besar bagi Li Gui. Jadi setelah dia melepaskan token Naga Suci, dia menggunakan sampul pemanfaatan energi dan datang ke sisi Li Gui dengan teleportasi yang lebih besar, dan melemparkannya besar. Satu nafas. Dua nafas. Cahaya putih, pergi. Ye Yuan dan white light menyelesaikan saklar dalam sekejap. Cahaya putih melaju dengan cepat menuju kedalaman wilayah terlarang dewa. Bagian putih mata Li Gui akhirnya terguling. Mata, hidung, telinga, semuanya meresap dengan noda darah merah kehitaman. Jelas, dia menderita luka parah. Melihat tampilan belakang white light yang jauh, Li Gui mengungkapkan ekspresi ketakutan besar. Suara dewa naga. Itu pasti suara dewa naga. Itulah teknik bela diri terpenting yang hanya diketahui oleh nenek moyang ras naga. Bagaimana bocah itu mempelajarinya? Li Gui mengungkapkan ekspresi ngeri saat dia berkata. Huh, hancurkan trompet Anda terlalu keras, bukan? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda bisa membunuhnya? Pada akhirnya, kamu hampir selesai. Petik 2 Suge King Suan sebenarnya sudah bangun dari tidur nyenyaknya pada dewa yang tahu kapan. Tapi dia kebetulan melihat adegan Li Gui menderita kerugian besar dan tidak bisa menahan diri dari cemohan. Tapi dia sebenarnya juga sangat terkejut dengan kegagalan Li Gui. Dia menyadari kekuatan Li Gui. Big Heaven Glimpse Reality Dewa, kekuatan semacam ini dan dia sebenarnya masih gagal untuk menjatuhkan Ye Yuan. Huh, apa yang Anda tahu? Langkah itu barusan disebut suara dewa naga. Langkah ini sudah lama hilang di klan naga. Bocah itu benar-benar mempelajari teknik bela diri yang menantang surga ini, benar-benar menakutkan. Li Gui berkata, Heh, sepertinya, kamu takut. Suge King Suan mengejek tanpa ampun. Takut, heh. Bocah ini menghancurkan jutaan tahun upaya melelahkan saya. Tidak membunuhnya? Bagaimana itu akan melampiaskan kemarahan pada hati dewa ini? Bahkan jika dia adalah reinkarnasi absolute heaven, dewa ini juga akan membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk semua keabadian. Li Gui berkata dengan senyum dingin. Kakak, mengapa kamu tidak membiarkanku menghabisinya? Light Light bertanya pada Ye Yuan. Baru saja, bahwa Li Gui jelas sudah kekurangan kekuatan. Justru itu saat terbaik untuk melenyapkannya. Tapi Ye Yuan memilih untuk pergi tanpa sedikitpun keraguan. Bagaimana kekuatan surga glimps dewa-dewa bisa seperti yang kita bayangkan? Saya melihat senior Fang Tian menyerang pada hari itu. Kekuatan Li Gui bahkan lebih kuat darinya, bagaimana dia bisa dihabisi begitu mudah? Ye Yuan berkata dengan senyum pahit. Cahaya putih juga sangat terkejut dan berkata, bahkan jika tidak ada ranah kultivasi di Findao, kekuatannya juga sangat menakutkan. Tentu saja, powerhouses mampu menerobos ke dewa-dewa, mana yang bukan jenius luar biasa. Namun demikian, pemahaman hukum Dao-Dao juga dalam satuan 10 ribu tahun. Bagaimana perbedaan di antara ini menjadi sedikit kecil? Bahkan jika saya memasuki pengasingan dan memahami dengan semua kekuatan saya, juga tidak mungkin untuk mencapai batas mereka dalam waktu singkat. Jika bukan karena ini, mengapa saya harus menghadapi peluang tipis untuk bertahan hidup dan datang ke pegunungan Gutsfall ini untuk mencari peluang untuk menjadi dewa? Mencapai alam dewa adalah satu-satunya jalan keluar kita. Kalau tidak, tidak ada yang cocok dengan Kanuo. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Baru saat itu White Light tahu pikiran dan kepedulian Ye Yuan yang melelahkan, serta teror Kanuo. Kakak, wilayah terlarang dewa ini sangat besar. Di mana kita pergi untuk menemukan kayu suci Kunwu. Selain itu, kami belum pernah melihat kayu suci Kunwu sebelumnya. White Light tiba-tiba memikirkan masalah yang sangat serius dan bertanya. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, terus maju dan lihat nasib. Surga akan selalu membiarkan pintu terbuka. Petik dua. Mem, kakak, sepertinya ada yang salah. Kami, tampaknya telah memasuki tempat yang luar biasa. Cahaya putih tiba-tiba berkata. Bab 1258, Deat Marsh. Di depan mereka adalah tanah rawa yang membentang sejauh mata memandang. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Itu benar-benar keheningan mendalam yang menang atas semua. Seolah-olah semua suara ditelan. Ketenangan semacam ini membuat orang tidak nyaman. Baru saja, cahaya putih melarikan diri tanpa memilih jalan dan tidak melihat jalan di depan sama sekali. Tanpa sadar, mereka sudah memasuki jauh ke dalam rawa hitam ini. Swoosh. Sosok Ye Yuan muncul dan melirik situasi sekitarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kaka, tempat ini tidak benar. Bagaimana kalau kita mengembalikan cara kita datang? Light Light menelan ludahnya dan berkata. Cahaya putih terasa tidak enak. Bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan bahaya. Rawa ini sama sekali tidak biasa. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, tidak bisa kembali lagi. Tidakkah Anda menyadari bahwa tanah rawa ini mengganggu ruang, dan sudah tidak mungkin untuk menentukan utara dan selatan. Berbalik, kita pasti tidak akan berjalan di jalur yang kita datangi. Petik 2. Cahaya putih gelisah dan tidak bisa menahan untuk melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia sudah tidak bisa lagi membedakan utara, selatan, timur, atau barat. Kaka, ini kata White Light agak panik. Tiba-tiba, hati Ye Yuan bergerak, dan dia membiarkan Sipo Tian keluar. Menguasai, Sipo Tian berkata dengan hormat. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ye Yuan bertanya. Jika aku tidak salah menebak, tempat ini seharusnya menjadi Deat Marsh of the Legend. Sipo Tian berkata. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata dengan terkejut, kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah kuburan alam dewa yang dikenal sebagai Deat Marsh. Sipo Tian berkata dengan terkejut, ternyata guru juga telah mendengar tentang Marsh Rawa. Itu benar, Deat Marsh memang dikenal sebagai kuburan alam dewa. Itu telah menelan dewa yang tahu berapa banyak kehidupan pusat kekuatan dewa alam sebelumnya. Petik 2. White Light ngeri dan berkata, itu berbahaya. Lalu bukankah kita mati pasti? Hanya apa yang ada di sini, untuk pembangkit tenaga listrik dewa rilem sebenarnya tidak cocok. Sipo Tian berkata, apa yang ada di dalam Deat Marsh, tidak ada yang tahu. Karena mereka yang telah masuk ke dalam semuanya mati. Tapi aku mendengar bahwa penguasa Deat Marsh adalah pohon Deat Soul yang legendaris. Petik 2. Pohon Deat Soul, benar-benar ada hal seperti itu di dunia. Ye Yuan berkata dengan terkejut. White Light memiliki pandangan kosong ketika dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Apa itu pohon Deat Soul? Petik 2. Ekspresi Ye Yuan menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan muram, aku pernah melihat sebelumnya catatan sporadis dalam klasik kuno, pohon Deat Soul ini sama dengan kunu Divine Wood, keduanya merupakan keberadaan legendaris. Legenda mengatakan bahwa di era yang jauh, pembangkit tenaga listrik yang mengguncang bumi mati menyimpan dendam. Ketika dia meninggal, kebencian melonjak ke langit, mengembun dan tidak menghilang, akhirnya berubah menjadi pohon Deat Soul. Setelah pohon Deat Soul lahir, itu akan selalu muncul di berbagai tempat alam surgawi dengan aneh dan acak, melahap kehidupan pembangkit tenaga, menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan membunuh semua musuhnya. Legenda mengatakan bahwa terlepas dari seberapa kuat seniman bela diri, selama mereka masuk dalam radius 100 ribu kaki dari pohon Deat Soul, mereka akan membiarkan jiwa surgawi mereka diambil, tanpa margin sedikitpun untuk membalas. Petik 2. Light Light berkata dengan kaget, ini, ini juga terlalu konyol, kan? Jiwa surgawi dari pembangkit tenaga dewa alam, ia mengambilnya sesuka hati. Tapi si Potian berkata, apa yang dikatakan Tuhan itu benar, pohon Deat Soul bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Mungkin, sudah melampaui dewa-dewa. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada pasangan itu, kalian membantu menjagaku. Tunggu aku untuk memulihkan kekuatanku, maka kita akan pindah. En, hati-hati. Konsumsi menggunakan suara dewa naga sangat besar. Dia masih ingin memulihkan diri untuk sementara waktu, tetapi Deat Marsh ini sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan ini. Gurul. Di dalam rawa-rawa, gelembung udara naik di perairan hitam, memecah ketenangan Marsh kematian ini. Yeyuan menatap tanah rawa dengan ekspresi jelek, bertanya-tanya benda apa yang akan ada di dalam. Swash. Bayangan abu-abu coklat bergegas keluar dari tanah rawa sekaligus, melaju ke arah Yeyuan. Ini adalah buaya yang sangat besar. Buaya itu membuka rahangnya yang menganga dan mengunyah Yeyuan. Wajah Yeyuan jatuh, domain swat dan black tortoise tracer body define art dilepaskan pada saat yang sama. Bang. Dengan suara keras, buaya itu sepertinya menabrak lempengan besi dan jatuh dengan lemah kerawa. Melihat adegan ini, cahaya putih tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, tolol ini, untuk benar-benar berani menggigit kakak. Tidakkah itu tahu bahwa apa yang kakak tanam terkait dengan kulit kura-kura? Petik 2. Namun, White Light menemukan bahwa hanya dia yang tertawa. Ekspresi Yeyuan sungguh tak terbandingkan saat dia berkata, ini adalah buaya raksasa black water. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan serangan itu sebelumnya kemungkinan tidak di bawah 10 raja surgawi agung umat manusia. White Light agak tidak yakin apa artinya dan berkata, hanya 10 raja agung surgawi biasa, apa yang tidak diperhitungkan bagi kita. Seseorang secara alami tidak berarti apa-apa. Tetapi apakah itu beberapa ribu atau puluhan ribu? Yeyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Seolah menegaskan kata-kata Yeyuan, rawa air hitam ini mulai bergolak sekaligus. Gurul. Melihat adegan ini, ekspresi White Light berubah drastis. Adegan di saat berikutnya membuat kulit kepala tiga orang tergelitik. Tak terhitung black water giant crocodiles muncul dari tanah rawa. Sepanjang mata bisa melihat, itu penuh buaya. Jumlah ini mungkin tidak kurang dari beberapa puluh ribu. Seseorang sudah memiliki kekuatan dari sepuluh raja agung surgawi. Beberapa puluh ribu ditambahkan bersama, bahkan jika Yeyuan memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia juga bukan pasangan yang cocok. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Pergilah, Yeyuan berkata dengan suara rendah. Ketiga orang itu tidak ragu sama sekali dan langsung berlari. Swash, swash, swash. Bagaimana mungkin black water giant crocodiles memberi mereka kesempatan. Untuk sesaat, tak terhitung angka bergegas setelah. Yeyuan membalik tangannya, dan fury sword fire lotus langsung meledak. Ledakan. Energi yang mengerikan meledak, langsung mengukir jalan berdarah. Namun, yang mengejutkan ketiga orang itu adalah bahwa fury sword fire Yuan Yee milik Yee hanya mengguncang buaya raksasa black water ini. Sebenarnya tidak membunuh mereka. Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, membunuh 10 pembangkit tenaga listrik kelas Great Divine Kings tidak sulit. Tetapi serangan ini sebenarnya tidak berhasil. Orang-orang ini memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Kepala di sana, black water giant crocodiles jumlahnya lebih sedikit. Yeyuan berteriak. Black water giant crocodiles melancarkan serangan ketiga orang secara terus-menerus. Tiga orang itu tidak berani untuk menggigitnya juga dan melepaskan semua kemampuan mereka, mengusir black water giant crocodiles. Pedang monumental. Aktivitas fisik Yeyuan sangat besar. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan teknik bela diri energi esensi juga. Dia tidak berani menahan sedikit pun. Saat dia bergerak, itu adalah pedang monumental. Niat pedang yang mengerikan mendatangkan malapetaka, akhirnya membelah black water giant crocodiles yang berdaging tebal menjadi beberapa bagian. Mereka menuju ke daerah yang relatif lebih rendah ini sejak awal. Pedang ini akhirnya membantai jalan berdarah, keluar dari pengepungan black water giant crocodiles. Sosok tiga orang menyapu cepat, bagaimana mereka berani untuk tetap sedikit. Kekuatan fisik Yeyuan belum pulih. Konsumsi energinya juga sangat besar. Dia benar-benar tidak dapat melanjutkan pertempuran. Tidak tahu berapa lama mereka melarikan diri, akhirnya, tidak ada jejak black water giant crocodiles di belakang mereka sebelum ketiga orang itu berhenti. Ekspresi white light pucat saat dia berkata, pasukan buaya raksasa black water itu bahkan dapat menghancurkan alam surgawi jika dibawa keluar. Aku benar-benar tidak tahu persis tempat seperti apa pegunungan Gutsfall ini, untuk benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak keberadaan yang menyaingi sepuluh raja surgawi agung. Petik 2 Sebelum dia bisa menjawab, ekspresi Yeyuan tiba-tiba berubah. Perasaan bahaya muncul dalam hati sekali lagi. Bab 1259, Pohon deat Sol Wash, wash, wash. Beberapa garis hitam menyergap trio Yeyuan pada sudut yang aneh. Tinju besisi potian terayun, kekuatan hukum menyebar dengan tak terduga. Dia langsung meledakkan beberapa garis hitam menjadi debu. Tetapi di saat berikutnya, bahkan lebih banyak garis hitam melayang. Tiga orang memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas. Mereka tidak bisa menahan perasaan kulit kepala mereka tergelitik. Yang memasuki mata mereka semua adalah ular hitam kecil yang padat. Meskipun kekuatan ular kecil ini tidak bisa dibandingkan dengan Blackwater Giant Crocodiles, mereka unggul dalam jumlah. Ini ular kawat baja hitam. Mungkin ada jutaan dari mereka. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, keluar dari pengepungan ke arah itu. Yeyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Steelsnake Blackwater sedikit lebih lemah, tapi itu hanya dibandingkan dengan Blackwater Giant Crocodiles. Perbedaan jumlah itu banyak untuk mengimbangi kekurangan kekuatan ini. Sebaliknya, beberapa juta ular kawat baja hitam ini bahkan lebih mengerikan daripada Blackwater Giant Crocodiles. Bagaimana Yeyuan dan yang lainnya masih berani untuk tetap? Mereka mati-matian keluar dari pengepungan di satu arah. Untungnya, kekuatan si poti yang cukup kuat. Mengisi sepanjang jalan, Steel War Black Snakes itu tidak dapat mendekati sama sekali. Hanya setelah mengeluarkan upaya Hercules, ketiga orang itu membantai jalan keluar dari pengepungan berat Steel War Black Snakes. Berlari gila di sepanjang jalan, tiga orang dikejar oleh Steel War Black Snakes untuk kebaikan tahu berapa lama sebelum mereka secara bertahap mundur. Tidak heran tempat ini dikenal sebagai Deat Marsh. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal mengerikan yang ada? Light Light berkata dengan ekspresi ketakutan yang tersisa. Si potian berkata, Blackwater Giant Crocodiles dan Steel War Black Snakes mungkin adalah peringkat terendah yang ada di Deat Marsh ini. Cahaya putih tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak heran tempat ini dikenal sebagai daerah terlarang oleh dewa, benar-benar memenuhi reputasinya. Bahkan keberadaan mengerikan seperti itu hanyalah pangkat terendah. Petik 2 Tidak tergantung pada White Light untuk tidak terkejut. Jika Blackwater Giant Crocodiles dan Steel War Black Snakes lari ke alam surgawi, mereka benar-benar akan ada yang bisa menyapu semuanya. Itu juga bahwa kekuatan tiga orang itu sangat tangguh, bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga dewa alam yang wilayahnya ditekan, bahwa mereka bisa keluar dari pengepungan. Jika tidak, bahkan jika lima besar Raja Surgawi Agung datang, itu juga kematian. Tetapi tingkat keberadaan ini sebenarnya hanya sekedar keberadaan tingkat rendah. Ketiga orang itu saat ini bingung dan ragu ketika bell alarm berbunyi lagi. White Light tidak bisa menahan untuk melepaskan semburan pelecehan, apakah kita sudah selesai di sini atau tidak. Alis Yeyuan Raju Tan lebih erat. Orang yang mengambil tindakan di sepanjang jalan sebagian besar adalah Sipotian. Dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan kekuatannya. Kali ini, yang mengelilinginya adalah sekelompok tingkat hitam. Jumlahnya bahkan jauh lebih mengerikan. Ketiga orang itu mengeluarkan upaya yang cukup besar, membantai keluar dari pengepungan berat sekali lagi. Semuanya, hati-hati, saya merasa sepertinya ada seseorang yang mengendalikan binatang buas ini. Mereka, tampaknya saat ini mengantarkan kami ke tempat tertentu. Yeyuan tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Mulai dari gelombang kedua, Yeyuan sudah memiliki perasaan tidak enak di hatinya. Binatang buas yang sepi itu tampaknya sengaja meninggalkan celah sehingga mereka bisa melarikan diri. Sekali, dua kali, ketiga kalinya, setiap kali seperti ini. Ini membuat kecurigaan Yeyuan bahkan lebih besar. Meskipun kekuatan mereka sangat tangguh dan membantai keluar dari pengepungan yang berat itu masalah biasa. Tapi binatang buas itu tidak benar-benar terlibat dalam perjuangan hidup dan mati dengan mereka. Beberapa kali pengepungan semua tampaknya membimbing mereka ke arah tertentu. Light Light terkejut ketika dia mendengar dan berkata, tidak mungkin, kan? Siapa yang memiliki kekuatan ini untuk bisa memanipulasi begitu banyak gerombolan binatang buas yang mengerikan? Petik 2. Ekspresi Yeyuan sangat banyak, tapi dia tidak menjawab. Light Light tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggunakan tatapan konsultasi untuk melihat ke arah Yeyuan, berkata dengan kaget dan kebingungan, mungkinkah? Yeyuan menganggup dan berkata, terlepas dari pohon deat soul, sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Ekspresi White Light menjadi pucat seperti lembaran. Meskipun dia sangat percaya diri, menghadapi keberadaan semacam ini yang bahkan kekuatan dewa rilem tidak dapat melawan, hatinya berdebar juga. Berjalan sejauh ini, White Light sudah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik sejati yang bisa mengambil alih kendali di salah satu front. Tapi pohon deat soul berbeda. Mungkin, itu adalah eksistensi yang melampaui alam dewa. Seberapa kuat pohon deat soul itu, apa artinya itu, mereka benar-benar tidak mengerti. Yang mereka tahu adalah bahwa pohon deat soul bukanlah yang mampu mereka lawan. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Kami tidak menemukan kayu suci kunwu tetapi berlari ke pohon deat soul. Ini, ini juga terlalu sial, kan? White Light berkata dengan senyum pahit. Eh, bahkan jika kita berlari ke kayu di fine kunwu, itu mungkin tidak jauh lebih baik daripada situasi saat ini juga, kata Ye Yuan. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata White Light. Sekilas keseriusan melintas di mata Ye Yuan, dan dia berkata, bahaya ini awalnya adalah hal-hal yang sesuai harapan. Bukankah kita secara mental mempersiapkan diri untuk perjalanan ini? Wilayah yang dilarang oleh dewa adalah wilayah yang bahkan tidak dapat dilintasi oleh pembangkit tenaga dewa rilem. Petik 2. Seluruh tubuh White Light bergetar, emosinya stabil dengan satu kalimat Ye Yuan. Sambil menggertakan giginya, dia berkata, apa yang dikatakan Big Brother benar? He he, di dunia ini, apakah masih ada tempat yang bisa membuat kita berdua bersaudara? Bahkan jika itu adalah bilah gunung dan lautan api, White Light akan menemani Big Brother dan melakukan perjalanan ini. Bagaimana menurutmu, kakak? Petik 2. Ye Yuan juga menjulang tinggi dengan kepahlawanan saat dia berkata, haha, saudaraku yang baik. Sekarang sampai pada ini, kita mungkin juga mendorong perahu di sepanjang arus. Bukankah dia ingin bertemu kita? Kalau begitu mari kita pergi dan melihat, seberapa kuat pohon deat soul yang legendaris ini. Petik 2. Hahaha, kakak, dengan kamu mengatakan ini, aku menjadi sangat tertarik. White Light berkata dengan tawa yang hangat. Bukannya Ye Yuan tidak ingin pergi, tapi dia tahu bahwa sekali mereka tidak mengikuti rute yang ditetapkan, binatang buas yang sepi itu pasti akan meluncurkan serangan pada mereka bertiga seperti orang gila. Dengan kekuatan dan jumlah binatang buas sepi ini, tidak peduli seberapa kuat mereka bertiga, mereka akan kelelahan sampai mati juga. Bahkan jika mereka benar-benar membunuh semua binatang buas yang sunyi ini, apakah mereka bisa melarikan diri atau tidak masih merupakan masalah lain sama sekali. Karena itu yang terjadi, mereka mungkin juga menjaga kekuatan mereka dan bertemu dengan pelaku. Si Potian masih memiliki penampilan yang acuh-ta'acuh. Tapi sedikit gelombang memancarkan tubuhnya mengungkapkan sedikit perubahan pada wajah. Saudara-saudara ini menjaga muka tetap lurus bahkan jika gunung tai runtuh di depan mereka. Bearing ini memang layak menjadi penerus World Suppressing Stellar. Karena tujuan telah ditetapkan, ketiga orang itu berjuang sepanjang jalan. Mengalami beberapa tikungan dan belokan lagi, mereka datang ke hamparan lapangan terbuka. Hutan belantara ini bukan lagi tanah rawa melainkan hamparan tanah berwarna hitam. Di lapangan terbuka ini, tidak ada helai rumput yang tumbuh, tampak seperti sepotong tanah hangus. Melihat ke atas, hutan belantara ini tidak lagi memiliki apapun di sana. Hanya ada satu pohon besar saja. Pohon besar berwarna hitam pekat di seluruh dan bahkan tidak memiliki helai daun di cabang, telanjang bulat. Di puncak pohon berdiri tiga gagak hitam, yang saat ini menangis meratap, seolah mendesak orang. Gagak adalah hal yang tidak menguntungkan. Penampilannya cenderung mengiringi kematian. Melihat pohon hitam besar ini, wajah Ye Yuan tanpa sadar jatuh. Mungkinkah ini pohon deat sol yang legendaris? Sepertinya, sepertinya tidak ada yang istimewa, white light tiba-tiba berkata. Semakin tidak biasa tempat itu, semakin berbahaya. Lihat ketiga gagak itu. Jika dugaan saya benar, ketiga gagak itu harus mewakili kita. Dedeat sol tri memberitahu kita bahwa hari ini, kita bertiga akan kehilangan nyawa di sini. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1260, mata gagak hitam. Kau, kau, kau. Seolah menjawab kata-kata Ye Yuan, gagak di puncak pohon mengeluarkan teriakan yang sangat tidak menyenangkan. Cahaya putih tidak bisa menahan amarah yang hebat saat dia mendengar. Mengangkat tangannya, sebuah telapak tangan menamparkan. Ye Yuan tidak menghentikan cahaya putih, karena dia juga ingin melihat betapa mengerikannya pohon deat sol ini. Namun, adegan selanjutnya memberi tiga orang kejutan besar. Energi esensi langit dan bumi yang dikerahkan cahaya putih hanya bergerak sejauh 30 kaki dan segera menghilang menjadi nol. Seolah-olah kekuatan yang mereka benar-benar tidak dapat mengerti ada di ruang ini. Ini. Cahaya putih tidak bisa membantu menatap Ye Yuan, ekspresi kaget di wajahnya. Pohon deat sol ini memang memenuhi reputasinya. Tetapi pada saat ini, mereka berharap reputasi pohon deat sol ini jatuh jauh dari kenyataan bahkan lebih. Ye Yuan juga sangat terkejut. Kekuatan cahaya putih, dia terlalu jelas. Fisik harimau putih sempurna, biarkan cahaya putih memahami seni putih cahaya gelap harimau ke alam dao-dao sejak lama. Kekuatan cahaya putih saat ini bahkan lebih dari besarnya lebih besar dibandingkan dengan Raja Jiwa Surgawi Marsial, Zung Zizen. Tetapi kekuatan dari satu gerakan telapak tangannya benar-benar bahkan tidak bisa meninggalkan area 30 kaki di depannya. Ye Yuan belum pernah mengalami hal aneh seperti itu sebelumnya. Baru saja, dia dengan jelas mendeteksi sedikit undulasi. Undulasi semacam itu, dengan wilayahnya saat ini, tidak dapat dipahami sama sekali. Apakah ini pohon deat sol? Seperti yang diharapkan, sangat kuat. Tidak heran bahkan pembangkit tenaga listrik dewa-dewa pasti akan mati. Sepertinya pohon deat sol ini sama sekali tidak bisa ditolak oleh dunia kultifasi kita, Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Tiba-tiba, suara kuno dan muram terdengar oleh telinga Ye Yuan. Suara itu terdengar sangat muram, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman, seperti burung gagak berbicara. Mencermati, bukankah itu gagak di tengah yang berbicara? Akhirnya ada Jiwa Surgawi yang segar mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri ke pintu. Hmm, Jiwa Surgawi Anda, tampaknya sangat lesat. Ekspresi Ye Yuan berubah tajam, seluruh nampaknya sedang menatap oleh dewa kematian, merasa seperti seluruh jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Burung gagak saat ini menatap Ye Yuan pada saat ini, membuat Ye Yuan merasa bahwa roh surgawinya akan runtuh dan hancur. Merasa sangat gelisah adalah emosi asli Ye Yuan saat ini. Di kedalaman lautan kesadarannya, perlpenekan jiwa samar-samar memancarkan jejak undulasi. Segera, Jiwa Surgawi Ye Yuan menjadi tenang. Senior, kami bertiga tidak berniat menyinggung. Kami baru saja keliru memasuki tempat ini. Semoga senior akan membiarkan kita pergi, Ye Yuan dengan paksa menekan penindasan di hatinya dan berkata dengan tinju yang ditangkupkan. N, Anda benar-benar dapat menahan tekanan Jiwa Surgawi saya. Menarik, menarik. Suara gagak itu menunjukkan kejutan ringan. Hanya saja suaranya membuat rambut orang berdiri. Lihat mataku. Kata gagak itu ketika membuka mulutnya seolah-olah ada kekuatan magis dalam suaranya. Ye Yuan hanya merasakan jiwa surgawinya bergetar, dan perasaan runtuh itu menggenang di dalam hatinya sekali lagi. Tidak bisa melihat. Sama sekali tidak bisa melihat. Ye Yuan juga tidak tahu sejauh mana perlpenekan jiwa bisa mencapai. Dia sebenarnya sangat tidak pasti di hatinya juga. Bagaimanapun, pohon Dead Soul ini adalah eksistensi yang melampaui alam dewa dalam legenda. Di zaman sekarang di mana Divine Dao menyusut ke nol, keberadaan semacam itu hampir sama kuatnya dengan bisa hidup berdampingan bersama Heavenly Dao. Sama sekali tidak ada cara untuk membayangkannya. Karena itu, dia tidak berani menatap mata gagak. Kecuali, tubuhnya tampaknya tidak mematuhi perintahnya, tatapannya tanpa sadar bergeser ke arah gagak di tengah. Semua keringat dingin di tubuh Ye Yuan tampaknya mengalir keluar seperti air mancur. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berkeringat. Kehidupan masa lalu dan kehidupan ini, bahkan ketika menghadapi Ji Changlan saat itu, dia juga tidak begitu putus asa dan tidak berdaya sebelumnya. Ini adalah konfrontasi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan jika menghadapi Viengot Kanuo Surgawi, dia setidaknya memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan. Paling tidak, dia bisa membayangkan keberadaan macam apa Kanuo itu. Tapi sekarang, Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun margin untuk ditolak. Ye Yuan ingin menyerang untuk melawan, tetapi tubuhnya sepertinya memiliki mantra melumpuhkan di atasnya, tidak dapat bergerak bahkan jaris sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah matanya. Ye Yuan tidak dapat memahami mengapa di zaman di mana Divine Dao menyusut ke nol, masih akan ada keberadaan seperti ini. Mungkinkah melebihi Divine Dao, seseorang tidak akan bisa dibatasi oleh Heavenly Dao lagi. Hanya saja, sudah tidak ada lagi waktu untuk membiarkan dia merenungkan sekarang. Ye Yuan menggunakan setiap ons kekuatannya, ingin mengalihkan pandangannya ke arah cahaya putih di sana. Tiba-tiba, pikirannya bergetar hebat. Dia jelas melihat jiwa surgawi cahaya putih meninggalkan tubuh, terbang lurus menuju gagak di sebelah kiri. Adapun si potian, klan tukang batu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Semua yang mereka miliki ada di dalam hati batu. Tidak ada jiwa surgawi sama sekali. Tapi Ye Yuan melihat adegan lain yang membuatnya merasa khawatir dan marah. Jiwa surgawi Luer sebenarnya terbang keluar dari Fast Heaven Pagoda, terbang menuju burung gagak di sebelah kanan. Ye Yuan melotot dengan mata terbelalak, merasa seakan-akan seluruh orangnya akan meledak. Tak berdaya. Ketidakberdayaan yang luar biasa. Baru sekarang dia tahu bahwa ternyata gagak ketiga ini tidak siap untuk si potian, tetapi siap untuk Luer. Adapun Lier, karena fisiknya istimewa, roh dan dagingnya tidak dapat dipisahkan sejak lama. The Deat Soul Tree sebenarnya tidak menyiapkan gagak untuknya. Namun, si potian juga tidak menggerakkan otot saat ini. Jelas, dia juga ditahan. Kekuatan si potian bahkan lebih besar dari kekuatan Ye Yuan. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik dewa alam asli. Tapi dia masih belum cocok dengan pohon Deat Soul. Hehehe, memang, jiwa surgawi yang cukup baik, pastinya akan sangat lesat. Sejak kentut tua itu mati, wilayah hutan abadi ini telah menurun setiap hari. Sekarang, untuk bisa makan jiwa dewa yang lesat seperti itu tidak mudah lagi. Gagak itu menggunakan suara yang sangat tidak menyenangkan dan berkata, Ye Yuan sudah dipenuhi amarah saat ini. Bagaimana dia masih bisa mendengarkan gumaman gagak ini? Semua kekuatannya sekarang digunakan untuk melawan gagak. Dia ingin menyelamatkan White Light dan Luer. Dua jiwa surgawi mereka saat ini perlahan melayang ke arah gagak. Seolah-olah ada mantra melumpuhkan dilemparkan juga, benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Hanya untuk melihat kedua burung gagak itu membuka mulut lebar-lebar. Cahaya putih dan jiwa surgawi Luer menjadi semakin kecil. Akhirnya, kedua burung gagak menelan dua jiwa surgawi mereka dalam satu suap. Melihat adegan ini, tatapan Ye Yuan berubah merah karena marah. Dia ingin membuat dirinya bergerak sedikit, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit energi esensi. Satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan hanyalah matanya. Burung gagak meneriakan ledakan tawa yang sangat tidak menyenangkan dan berkata kepada Ye Yuan, tenang, Anda akan segera dipersatukan kembali dengan mereka. Jangan mencoba menolak apapun. Apa yang bisa dilakukan seorang lelaki kecil yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa? Ayo, lihat mataku. Petik 2 Sebuah kekuatan tak berwujud langsung menyerang jiwa surgawi Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan tidak bisa bertahan lagi. Sepasang mata menghadap sepasang mata gagak. Detik berikutnya, Ye Yuan merasa seolah-olah jiwa surgawinya membeku, tanpa sadar terbang keluar dari tubuhnya. Haha, tidak buruk, sungguh tidak buruk, jiwa surgawi ini. Tampaknya memiliki garis keturunan darah dari ras naga. Selain itu, sepertinya sangat mirip dengan nenek moyang ras naga. Mungkinkah atavisme Dragon Soul yang legendaris itu? Hahaha, benar-benar mengambil harta karun. Kata gagak. Gagak mengeluarkan semburan riang tetapi tidak menyenangkan untuk mendengar tawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!